Sampai jumpa di video selanjutnya. Segelintir? Segelintir atau seberapa banyak? Saya akan tanya langsung. Seberapa banyak? Saya ingin ke Anda. Seberapa banyak, Mas, yang sesungguhnya melakukan kekerasan ini? Rata-rata dari regu pengamanan ya, Kak, dan staff-staff pengamanan, di luar dari itu sedikit sekali. Rata-rata regu pengamanan itu kan ada empat regu. Satu regu itu saya kurang tahu pastinya mungkin kurang lebih 10 orang. Dengan staff-staff keamanan juga itu kurang lebih 6-7 orang. Jadi kisaran 46 orang-an lah. 46-an orang yang rutin melakukan hal itu? Iya, jadi setiap regu ada yang sangat luar biasa tindakan kekerasannya. Ada juga yang cuma sekedar mungkin karena kepala regunya ikut-ikutan, jadi dia ngerasa kalau nggak ikut mungkin nggak enak, mungkin seperti itu. Jadi cuma sekedarnya aja pun ada. Dan ini diketahui oleh pejabat di lapas setingkat apa? Kepala lapasnya tahu tidak? Kalau kepala lapas yang sekarang kemungkinan nggak tahu ya, Kak. Karena saya ada besar kemungkinan nggak tahu karena yang saya tahu dia jarang ke dalam lingkungan lapas. Gitu, Kak. Mungkin nggak tahu karena sakit atau apa. Karena saya lihat juga emang jalannya juga sedikit ini. Tapi kalau pejabat-pejabat yang lain kemungkinan besar tahu, Kak. Dan banyak juga petugas-petugas itu yang nggak setuju dengan tindakan seperti itu. Bahkan miris. Kadang kasihan sama kita itu juga banyak, Kak. Biasanya itu di luar dari regu pengamanan. Ada beberapa regu pengamanan juga yang kasihan dengan kita itu ada, Kak. Jadi kadang dia datang ke ruang isolasi sambil nguatin kita yang sabar, banyak doa, banyak sholat. Ya dia bilang semua ini bakalan berlalu. Yang penting tetap doa, tetap sholatnya dikencingin. Yang gitu ada juga, Kak. Anda bisa tidak mengenali siapa-siapa saja yang melakukan kekerasan itu? Bisa dikenali? Tahu orang-orang ya? Tahu, Kak. Sangat tahu. Kenapa membuka sekarang? Apa motivasinya? Karena ada yang bilang, wah jangan-jangan ini ada suara-suara. Motivasinya ini karena ditunggangi nih ada bandar yang membiayai. Ini kepentingannya supaya bikin kacau di lapas narkotika. Jadi saya ingin tahu, apa motivasinya membuka ini ke publik? Ya kalau saya sendiri banyak ya Mbak, serangan yang tuduhan-tuduhan seperti itu tuh banyak. Tapi kalau motivasi saya, setelah saya bebas, saya bisa dibilang baru dua hari saya bebas, langsung saya melakukan pergerakan ini, melakukan apa, berinisiatif untuk melaporkan ini. Karena emang sisi humanis ya. Dari teman-teman, kita juga masih banyak saudara-saudara, solidaritas dari dalam. Kebetulan kita merasakan hal yang sama, Mbak. Dan waktu saya masih di dalam aja, saya sangat mengharapkan ada orang yang bebas duluan itu, supaya dapat melaporkan hal ini. Tapi kan mereka selalu dalam ketakutan. Jadi akhirnya saya, ya puji Tuhan, saya waktu itu kan saya dari kiriman itu lima bulan, Mbak. Lima bulan itu saya di sel isolasi tanpa penyebab apapun, dan saya dilarang akses untuk menghubungi keluarga, untuk akses untuk keluar itu saya nggak bisa. Jadi saya bisa keluar itu, saya baru nitip teman saya, teman saya yang baru bebas, akhirnya mereka, apa, teman saya itu ke keluarga saya, akhirnya terus dia lapor ke Kanwil. Ke Kanwil sama Pak Budisi Tungkir itu langsung ditindak lanjutin. Tapi untuk kekerasan di situ, karena saya juga masih dalam tekanan, di dalam saya nggak berani mengungkapkan semuanya. Pak Budisi Tungkir waktu itu langsung juga, apa, langsung mengambil tindakan yang tegas. Pokoknya saya yakinkan pada hari ini juga, warga binaan yang nama Vincent itu langsung turun dari sel isolasi, besok dari istri saya bisa langsung menghubungi saya via video call, langsung saya mendapatkan pengurusan itu. Saya akhirnya CB mulai tutup bersahat itu. Jadi dorongan itu juga ingin membuka ini? Iya, Kak. Karena saya bebas itu bulan April ya, Kak. Waktu itu karena penuh tekanan di sana pun saat saya keluar, saya belum bisa berpikir secara jernih juga. Saya masih takut bahkan selama di perjalanan aja saya naik kereta itu, lihat polsuska, polisi kereta aja itu saya merinding, Kak. Sekian lama berjalan itu, dan saya mendengar Mas Vincent ini bebas, kita diskusi dan ketemu dengan Mas Anggara, ternyata Mas Anggara sudah melakukan upaya-upaya itu. Akhirnya kita bareng-bareng, ayo kita sama-sama buat mengurus masalah ini, jangan sampai kekerasan ini terus berlanjut. Karena saya di dalam itu, saya selalu berpikir, Kak, selama saya diperlakukan seperti itu, terutama di ruang isolasi ya, Kak. Saya berpikir, saya mengharapkan ada orang-orang di luar sana, entah dari mana, yang mengetahui keadaan kita saat ini dan menolong kita. Jadi setelah saya di luar, saya berpikir teman-teman saya di sana itu mengharapkan kita. Dan sekarang posisi saya di luar, dan saya bisa melakukan upaya ini, gitu, Kak. Baik, baik. Anda tadi bilang Anda masih trauma? Cukup trauma, Kak. Cukup trauma. Baik, saya ingin rempar satu ke teman warga binaan, Mr. C. Anda juga masih merasakan trauma? Untuk saat ini, saya masih merasakan trauma, Kak. Bentuknya apa tuh? Anda seperti apa rasa trauma yang Anda alami? Karena yang di dalam itu, saya merasakan serangan mental ya. Yang diserang itu mental saya, saya baru pertama kali dua minggu, satu bulan di luar itu, saya berbicara untuk bersosialisasi sama orang-orang itu. Saya geberani sama sekali menetap mata mereka, gitu loh. Karena kita di dalam itu juga, untuk menetap mata petugas itu, kita itu udah dicap sebagai pecicilan ya, kata mereka itu, dianggap menantang. Nah, sampai saya keluar itu, saya selama satu bulan di luar, nggak berani gitu loh untuk menetap seseorang, untuk berbicara dengan mereka, gitu loh. Jadi, mental saya itu benar-benar down saat itu. Karena di sana tidak boleh melihat mata, sipir mata petugas, tidak boleh ya? Nggak boleh sama sekali, Kak, itu sama aja menantang mereka, gitu, jadi ya. Dan ada konsekuensinya tuh, kalau berani natap mata petugas? Konsekuensinya, macam-macam sih, bisa ditampar, bisa diolahragain secara keras, dan hal lainnya juga sih. Baik, baik. Kita akan break, setelah ini saya akan kembali, masih dengan kesaksian dari para mantan warga binaan, tetap di mata Najwa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.